selamat malam sobat subi semuanya apa kabar nih hari ini semoga selalu dalam keadaan baik semoga selalu dalam keadaan sehat ya di malam ini ya Jumat tanggal 24 ya tanggal 24 Juni 2022 kita bertemu lagi ya di sesi webinar malam hari ini yang mana malam ini kita ada topik dari tutorial membuat vegan and gluten free pie ya yang pastinya itu bakal menarik banget nih sobat subi ya dengan narasumber ahlinya narasumber luar biasa kita malam hari ini beliau adalah Neng Dewi selamat malam neng Dewi selamat malam mbak apa kabar semua semoga sehat selalu ya oke sobat subi Nengcut Rahma Pancaklusuma Dewi ya atau seorang owner dari cake studio ya yang mana beliau itu memulai usahanya sejak tahun 2009 oke mungkin disini sobat subi masih ada nih yang belum kenal sama cake studio boleh dikenalkan dulu Neng Dewi profil dari cake studio kepada kita semua selamat malam semua teman-teman apa kabar semoga semua sehat ya jadi perkenalkan saya Dewi saya ownernya dari cake studio dulu kami ada di depok sekarang sudah pindah ke Bandung kebetulan kita punya rumah ataupun kitchen baru lah dapur baru di Bandung ya oke nah cake studio video ini adalah boleh dikatakan bisa toko roti online bisa artisan roti juga artisan cake gitu ya yang mana memang kita buatnya semua produk itu berdasarkan request ataupun kebutuhan dari customer nya jadi tidak ada satu patokan yang baku untuk cake studio karena kami mencoba memenuhi kebutuhan customer yang mungkin beragam ya entah itu dari alasan ada alergen ada diet ataupun masalah kesehatan lainnya cake studio itu di inisiasi atau di terinspirasi oleh keluarga saya sendiri kebanyakan dari keluarga besar saya punya penyakit riwayat penyakit-penyakit kronis dimulai dari almarhum ayah saya yang diabetik ada jantung ada stroke juga terakhirnya abang saya juga almarhum ada yang survival cancer juga lalu kakak saya ada yang stroke jadi macam-macam lah nah itu yang membuat saya yang dari kecilnya ini adalah hobi baking terinspirasi gimana sih bikin satu produk baking karena kita suka sekeluarga tuh suka makan suka makan yang manis-manis juga suka kulineran juga tapi ini aman dikonsumsi gitu untuk orang-orang yang mempunyai masalah dengan kesehatannya itulah kenapa adanya cake studio jadi untuk teman-teman yang baru kenal silahkan lihat jadi kita punya instagram di cake studio ID apa saja sih adanya dan jangan sungkan juga untuk DM kita atau WhatsApp kita untuk tanya-tanya untuk ya sekedar untuk say hi atau ini gimana sih kalau minta dibuatin kayak gini bisa apa enggak insyaallah kita akan berusaha untuk dibuatkan yang sebaik mungkin semenuhinya request ataupun kebutuhan dari teman-teman semua gitu mbak oke luar biasa banget ya sobat subi ya itu adalah profil dari cake studio ID ya yang mana awalnya itu dari hobi baking ya Neng Dewi ya dan akhirnya sekarang sudah berkembang ya menjadi cake studio semoga selalu sukses dan teman-teman juga jangan lupa mampir ya ke instagramnya Neng Dewi ini di cake studio ID ya nanti kalau teman-teman mau pesen roti kue ya itu bisa request ya sesuai dengan keinginan jadi apapun itu ya kita dikasih tahu aja yang enggak boleh apa yang boleh apa nanti kita coba bikinkan gitu oke jangan lupa mampir ya sobat subi ya jangan lupa di follow juga nih oke sobat subi pie merupakan salah satu produk pasti yang populer di berbagai negara salah satunya di Indonesia pie termasuk salah satu makanan ringan dan bukan sebagai makanan utama sifat pie yang praktis dan dapat langsung dikonsumsi membuat pie banyak disukai oleh semua kalangan masyarakat saat ini pie juga banyak digunakan sebagai oleh-oleh pie juga bisa digunakan untuk cemilan sendiri di rumah loh sobat subi yang pasti cara dan bahannya pun mudah dijumpai ya nah kan lumayan banget ya untuk mengisi waktu senggam di rumah sekaligus bisa untuk cemilan juga nah teman-teman penasaran kan bagaimana sih cara membuatnya tutorialnya bahan-bahannya itu ada apa saja nah malam hari ini akan dijelaskan secara rinci ya secara detail nih oleh ahlinya oleh Neng Dewi yang pastinya bakal menarik dan juga pastinya bakal bermanfaat banget ya jadi jangan di skip ya sobat subi ya sampai akhir dan nanti kalau dari sobat subi ada pertanyaan ya mengenai materi yang akan disampaikan malam hari ini silahkan nanti langsung diketik aja di room chatnya nanti akan saya bantu bacakan dari Neng Dewi yang akan bantu menjawabnya oke Neng Dewi tanpa berlama-lama lagi ya langsung saja silahkan untuk memulai memaparkan materinya silahkan terima kasih saya izin share screen ya teman-teman saya udah sedikit membuatkan tutorialnya akan lebih mudah untuk kita mengikutinya kalau kita dari dengan adanya videonya ataupun screen capture-nya ya oke oke ini bahan-bahannya oke sorry sebentar aku mundurin dulu ya kecepatan nih sebentar ya oke nah dari sini oke nah kelihatan kan ya Mbak Neng Dewi maaf ini belum belum kelihatan yang belum muncul wow belum muncul oke oke coba sebentar oke ini udah ada nggak di tempat saya belum belum ada sih Neng Dewi belum ya iya belum belum Neng Dewi oke tunggu sebentar ya aku masuk dari account satu lagi sebentar ya siap-siap-siap oke sebentar oke 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 Sudah ada Mbak Tapi ini Suaranya Jadi bergemah Iya bergemah Jadi echo ya Tunggu ya Masih bergemah gak Masih Neng Dewi Masih ya Kalau ini masih Masih Kedeketan nih Hapus begininya device nya Sebentar ya Iya Kalau yang ini sih udah gak begitu sih Neng Dewi Masih tapi udah Kayak awal Oke Minta sebentar Ini Kita Nah Oke Aku Seperti Oke Aku keluar yang satunya ya Bagaimana Neng? Aku ada, disana ada dua atau satu ya Ini ada, ada satu sih Neng Ada satu Oke, aku pakai yang ini aja kalau gitu Sip Kita mulai Ya ampun kok di sini Sorry, sorry, sorry Ya Nah Sudah kelihatan? Sudah Neng Dewi, sudah muncul Oke Ini ada dua, tapi yang satu kok gak kelihatan ya Ya tapi biarkan lah Oke, oke Oke Sekarang, ini kok pakai ada iklan sih Oh iya, iklan ini Dewi Nah Duh kan, kalau aku stop Mulai lagi dari awal ya Nah ini Astagfirullah Ini kenapa ada iklan deh Oke Aku sambil jalan aja deh Biar, biar gak ini Biar gak apa Oke Teman-teman mohon maaf ya Kalau aku post Videonya Ada iklan Jadi Gak apa-apa ya Aku jelasin Mungkin tidak berbarengan Seperti videonya Tapi Kalau ada yang Sekiranya Aduh kecepatan Tadi apa ya Tinggal minta di Ulang aja Gitu ya Nanti aku ulang Oke Nah Buah ini Kebetulan kita buatnya kan Versi Vegan Dan Gluten free nya ya Jadi Aman untuk Orang-orang yang mungkin Sedang diet Sedang mengurangi gula Ataupun yang Menghindari Diary product Ataupun telur Jadinya Cukup Cukup inilah Cukup Alargan friendly Kalau untuk Dikonsumsi Dan Yang lebih Menyenangkannya adalah Ini refreshing Banyak Painnya Karena Pakai Topiknya Buah-buah segar Buah-buah segar Yang gampang Ditemui aja Di sekitar Atau memang Yang sedang Sedang Apa Sedang Sedang lagi Ada Ininya Apa Musimnya Oke Pulang lagi Aja Disambil Oke Nah Untuk bahan kulit Painnya sendiri Aku pakai Gluten free flower Yang all proposed Tapi aku juga Sebiasanya Bikin Maksudnya Bukan bikin ya Tapi Mencampur Bahan Tepungnya Itu sendiri Jadi dari Beberapa Tepung Dari beberapa Bahan Macam tepung Itu aku Campur Sendiri Kurang lebih Kurang lebih Kurang lebih Di dalamnya itu Ada tepung Beras putih Tepung beras coklat Tepung Garbanzo Ada tepung Pati Kentang Dan Tapiokan Untuk Bindernya sendiri Itu aku Pakai Pisilium Pisilium khas Dan Di double Dengan Nanti Untuk Mengganti Telurnya Adalah Flex egg Untuk Lemahnya sendiri Aku pakai Vegan butter Kali ini Aku cobain Vegan butter Dari Plenty base Itu Enak banget Aku Rekomen Untuk Bisa Teman-teman Yang Mungkin Sama baking Cobain Vegan butter Plenty base Nah Itu Aku belinya Online Aku belinya Aduh Ini apa Oke Nah Itu Seperti Teman-teman Lihat Tadi Ada yang Coklat-coklat Apa ya Mbak Oh itu Aku pakai Gula Gulanya pakai Gula kelapa Ya Pakai gula kelapa Jadi Bukan gula pasir Kalau misalnya Gula pasir Kita tuh Kan Takutnya Mengalami Proses Rafinasi Atau Pemutihan Jadi Aku menghindari Sekali Gula pasir Oke Untuk Gramaturnya Sendiri Untuk Detailnya Tolong Tolong Teman-teman Ini ya Siapkan Kertas Dan Hulpen Jadi Aku tidak Tidak share Disini Secara Apa ya PTT Ataupun Kayak Slide Oh yang ada Tinggal Kopas Aja Aku gak mau Jadi Yuk Sama-sama Kita belajar Sama-sama Ada effortnya Jadi gak Cuma Tinggal Kopas Doang Oke Untuk Bahan Kulit Pai Aku Menggunakan 75 Gram Vegan Butter 1 4 Sendok Teh Garam 30 Gram Gula Kelapa Itu bisa di skip Kalau misalnya teman-teman memang tidak mau ada gula ya Untuk kuning telurnya Kan biasanya Untuk kulit pie itu harus ada Bindernya, harus ada pengikatnya Itu aku pakai Silium hal 150 gram All proposed gluten free flour Atau tepung gluten free Serba guna Dan Saya pakai Silium khasnya Kira-kira 3 sendok tes Itu supaya Nanti pada saat Kita menggiling Kulit pie Dia bisa agak Elastis, kan kita tahu sendiri Kalau misalkan Namanya Gluten free itu Tidak ada glutennya Jadi Harus diganti dengan Adanya si Silium khas itu Oke aku lanjut aja videonya ya Oke Jadi aku sambil ngobrol Teman-teman sambil Sambil lihat aja ya Nanti aku ulang-ulang videonya Oke Yang kedua Untuk bahan pelanya Sendiri Atau Custardnya Itu yang Nanti di Teman-teman Hasil akhirnya Selihat itu Apa sih mbak Putih-putih Nah itu Pelanya Atau Custardnya Itu aku pakai Susu Soi Soya Soya Milk Ya Soya milknya itu 250 ml Pakai Gula singkong Untuk memanisnya Sekarang untuk Lifflannya Supaya cantik Tidak coklat Kalau aku pakai Gula kelapa Kan nanti hasilnya Jadi coklat ya Nah aku pakai Gula singkong Gula singkongnya Itu sekitar 50 ml Aja Tambah Seperempat Sendok teh garam Untuk Pengentalnya Sendiri Ya Nanti Itu aku pakai 35 gram Tepung Pati Garut Arorut Ya Pakai itu Jadi kita Coba pakai Yang lokal Ya Nah Untuk Krim kentalnya Sendiri Aku pakai Dari Orasi Namanya Whipping cream Dari orasi Itu juga Vegan Terbuat Dari soya Kalau gak salah Nah itu Nah Dengan Ditambah Juga Setengah Sendok teh Pasta Vanila Aku sih gak pakai Pasta Vanila Tapi Pakainya Vanila Ekstrak Ya Kalau Pasta Vanila Vanila itu Ditakutkan Kan ada Artificial Ingredients Yang mana Yang mana Itu kan Tidak Bagus Untuk Kesehatan Kita Ditambah Lagi Satu Sendok Makan Vegan Butter Nah Kalau Nanti Tadi Teman-teman Ngeliat Kok ada Coklat Nah Ini ya Coklat Cair Ini aku Juga pakai Vegan Coklat Dari Chow Itu Dark Coklat Yang 73% Ya 73% Jadi Untuk Sebagai Base Nya Si Atau Alas Dari Pai Nya Gak Gampang Pecah Karena kan Kita pakai Fla Fla Itu kan Ada Unsur Airnya Ya Teman-teman Ada unsur Cairnya Walaupun Dia kental Tapi ada Unsur Cairnya Itu Kalau Pai Yang buah Itu kan Kita buat Kulitnya Dulu Matang Baru Diisi Kadang-kadang Kalau kelamaan Kulit Painya Jadi Terlalu Lembek Karena Absorb Cairan Dari Si Flanya Atau Dari Buahnya Supaya Kulit Painya Tetap Renya Sebelum Kita Masukkan Nanti Si Adonan Flanya Kedalam Kulit Pai Itu Dilapis Coklat Dulu Gitu Supaya Gak Gampang Retak Juga Gak Gampang Lembek Juga Jadi Kenapa Itu fungsinya Ada Dark Chocolate Di situ Untuk Toppingnya Teman-teman Bebas Buahnya Sekali lagi Yang gampang Ditemui Yang teman-teman Suka Yang lagi Musing Silahkan Kalau Semisalkan Ini nanti Pengen Disajikannya Adalah Untuk Misalkan Untuk Tamu Yang Datangnya Mungkin Agak lama Supaya Buahnya Itu Tidak Cepat Mengkerut Tidak Cepat Berubah Warna Kalau Memang Menggunakan Buah-buah Yang Gampang Berubah Warna Itu Dilapisi Nanti Teman-teman Bisa Diakali Dengan Dilapisi Dengan Gel Jadi Jadi Bisa Dari Konyaku Bisa Dari Agar-agar Nanti Disapukan Atau Dikuas Dengan Cairan Gel Itu Supaya Buahnya Tetap Segar Tidak Gampang Kisut Tidak Gampang Berubah Warna Jadi Kelihatannya Tetap Glowing Seperti Baru Saja Dipotong Baru Saja Jadi Tata Jadi Apalagi Kan Disini Aku Gunakan Manggah Nah Manggah Itu Cepet Sekali Kalau Misalnya Tidak Pakai Dilapis Gel Kalau Tidak Langsung Dimakan Itu Kan Lama-lam Hitam Ya Di Udara Terbuka Gitu Oke Kita Lanjut Cara Pembuatannya Aku Mundurin Sedikit Ya Videonya Oke Nah Untuk Buat Kulit Pahenya Sendiri Semua Ingredients Itu Yang Tadi Untuk Kulit Pahenya Mentega Tawar Atau Fikit Butternya Vegan Butternya Si Gula Apa Namanya Gula Kelapaknya Semua Itu Dicampur Aku Tadi Si Pakai Bikinnya Pakai Food Processor Supaya Gampang Tapi Kalau Teman-teman Di rumah Itu Tidak Punya Food Processor Itu Cukup Kayak Gini Bahan-bahan Keringnya Itu Kan Ada Tepung Gluten Free Ada Gula Semua Terus Ada Garam Dan Ada Si Flex Eggnya Dicampur Dulu Si Flex Eggnya Masukin Kedalam Tepung Itu Campur Rata Bisa Bangan Bantuan Garpu Kalau Tidak Punya Food Processor Jadi Tidak Usah Pakai Mixer Gitu Tidak Usah Atau Pakai Ujung Jari Kalau Dulu Orang Bikin Pastry Itu Pakai Ujung Jari Karena Kalau Kita Pakai Palm Ataupun Telapak Tangan Kita Itu Kan Gampang Panas Tangan Kita Kan Ada Panas Nanti Kalau Kena Ketelapak Tangan Takutnya Kulit Tanya Itu Jadi Liat Jadi Jadi Keras Gitu Gak Gak Crunchy Gak Yang Nge-frull Pasti Makan Gitu Kan Kalau Kulit Pahing Liat Gitu Kan Sebel Ya Makannya Kayak Effort Banget Gitu Jadi Setelah Itu Selesai Nanti Baru Tambahkan Si Vegan Butter Jangan Lupa Itu 75 Gram Dipotong Potong Jadi Cubicles Cubicles Kecil Jadi Gampang Nanti Nyampurnya Makanya Aku Pakai Fruit Sensor Tadi Supaya Gampang Gitu Ya Nah Itu Nanti Kalau Sudah Tercampur Rata Seperti Mungkin Teman-teman Yang Udah Sering Baking Pasti Tau Kalau Bikin Kulet Pai Itu Kita Buletkan Kan Nah Dibuletkan Untuk Apa Namanya Menjadi Sebuah Bola Gitu Kan Nanti Diamkan Dulu Di Kulkas Ya Diamkan Dulu Dalam Kulkas Baru Nanti Digiling Karena Kalau Langsung Digiling Berhubung Ini Kita Pakainya Vegan Butter Itu Cepat Sekali Melted Jadi Memang Harus Sedikit Sabar Kalau Bikin Pastri Atau Bikin Pai Gak Bisa Cepat Cepat Yang Aduk Aduk Itu Aja Gak Bisa Memang Butuh Sedikit Kesabaran Jadi Kalau Sudah Sedikit Sudah Mengeras Tidak Terlalu Keras Bisa Kalau Tidak Aku Pakai Cetakan Pay Yang Kira Diameter 10 cm Jadi Sedang Tidak Terlalu Besar Tapi Tidak Terlalu Kecil Juga Jadi Tidak Yang kecil Mini Mini Itu Tidak Kebetulan Lagi Aku Ada Hetic Hari ini Jadi Harus Buat Yang Cepat Gitu Kan Nah Ini Seperti Yang Tadi Aku Bilang Seperti Bola Gitu Ya Nah Itu Nanti Di Rolling Supaya Tidak Lengket Biasanya Kan Kita Pakai Tepung Terigu Kalau Misalnya Bukan Gluten Free Tadi Aku Pakai Itu Tepung Beras Putih Atau Tepung Beras Sokrat Sebagai Taburannya Supaya Tidak Lengket Nah Karena Kita Sedang Baking Gluten Free Jadi Jadi Otomatis Taburan Untuk Tepung Yang Tidak Membuat Lengketnya Pun Harus Yang Gluten Free Jangan Pakai Terigu Kalau Kayak Gitu Nanti Nyampur Sama Aja Gak Fungsi Juga Nanti Gluten Free Nanti Setelah Dapat Ketebalan Yang Diinginkan Baru Kita Cetak Di Dalam Cetakan Cetakan Pai Memang Ini Agak Sedikit Teriki Ya Teman Teman Untuk Bikin Kulit Painya Ini Supaya Dapat Kulit Painya Renyah Enak Gak Lihat Gitu Kita Sekali Apa Sekali Makan Tuh Enak Lah Gak Pengen Enak Hasil Setelah Mencapai Ketebalan Yang Diinginkan Nanti Dicetak Seperti Ini Di Dalam Cetakan Painya Setelah Itu Aku Dinginkan Lagi Teman Teman Aku Masukin Kedalam Kulkas Lagi Sebelum Aku Bake Nah Itu Dibake Dengan Api Bawah Di Oven Ya Dengan Oven Api Bawahnya 180 Nah Sedangkan Api Atasnya Itu 150 Ya Biasanya Kalau Untuk Kulit Pie Yang Belum Ada Isinya Sebelum Kita Masukin Ke Oven Itu Ditusuk Tusuk Dulu Adonannya Dengan Garpu Gitu Ya Supaya Tidak Mengembang Ada Dengan Blind Bake Blind Bake Itu Dengan Menambahkan Biji-biji Di Atasnya Supaya Dia Tidak Ngembang Si Adonan Kulit Painya Ke Atas Jadi Tetap Ada Ruang Untuk Nanti Kita Isi Siflanya Kalau Aku Sendiri Lebih Seneng Sih Langsung Aja Karena Biasanya Nanti Setelah Dingin Dia Mengempis Jadi Tidak Akan Yang Tetap Steady Dia Mengembang Itu Enggak Ya Oke Pas Setelah Masuk Itu Kira-kira Di Bake 25 Menit Sampai Kecoklatan Dan Harum Ya Itu Sudah Dipastikan Kalau Sudah Mulai Harum Si Kulit 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 Pai Itu Sudah Pasti Sudah Matang Jadi Kita Gunakan Adalah Kulit Pai Yang Matang Bukan Yang Setengah Matang Karena Kita Tidak Ada Proses Baking Lagi Jadi Memang Proses Baking Cuman Untuk Membuat Kulit Painya Saja Sementara Membuat Kulit Pai Menunggu Dalam Oven Kita Buat Planya Buat Planya Itu Gampang Jadi Pertama Kan Itu Ada 250 Milli Susu Cair Kita Tuang Kedalam Panci Ataupun Milk pot Itu Kira Kira 150 Yang 100 Nya Lagi Itu Untuk Mencairkan Si Tepung Arorut Atau Tepung Garut Jadi Tepung Garut Itu Tepung Garut Dibasukkan Kedalam Adonan Susu Nanti Malah Gumpel Gumpel Jadi Dicairkan Dulu Dengan Sisa Susu Kita Tadi Baru Nanti Dimasukkan Masukkan Gulanya Pun Aku Agak Terakhir Kalau Pakai Gula Singkong Ya Karena Kalau Gula Singkong Itu Aku Pengen Tidak Terlalu Banyak Ada Proses Pemanasan Disitu Selesai Itu Masukkan Garam Masukkan Si Apa Pasta Vanillanya Atau Vanilla Ekstrak Kalau Aku Tadi Gunakannya Itu Dipanaskan Dulu Setelah Panas Ya Si Ininya Si Lanya Si Cair Susu Cairnya Itu Tambahkan Nah Tadi Yang Ada Larutan Tepung Arorut Kedalam Campuran Susu Cair Yang Setelah Kita Panaskan Tadi Setelah Itu Baru Dicampur Si Krim Kentalnya Terakhir Tunggu Agak Mengental Dulu Ya Tunggu Agak Mengental Baru Masukkan Si Vegan Butter Baru Nanti Diaduk Terus Dia Akan Mengental Mengentalnya Tapi Sangat Masih Ada Cair Ya Enggak Mengental Banget Itu Enggak Angkat Dari Api Lalu Dinginkan Kalau Bisa Teman-teman Di rumah Punya Celing Wrap Ataupun Plastik Pelapis Itu Itu Langsung Ditutup Atasnya Si Flah Jadi Jangan Diliarkan Dingin Di udara Terbuka Karena Nanti Ada Lapisan Film Ya Kalau Kita Ngomong Ya Kalau Di Pastri Jadi Ada Lapisan Kerasnya Nanti Di atasnya Karena Dingin Duluan Kita Kan Pengen Flahnya Juga Lembut Ya Nah Makanya Langsung Ditutup Dengan Lapisan Plastik Film Itu Ataupun Celing Wrap Itulah Nah Selesai Kulit Pai Juga Selesai Sudah Matang Ya Dinginkan Dulu Sambil Nunggu Kulit Pai Dingin Kita Cairkan Si Coklatnya Nah Seperti Ini Ya Tadi 50 Gram Coklat Ini Coklat Bloknya Ya Dark Coklatnya Itu Saya Sisir Sisir Dulu Supaya Gampang Nanti Mencairnya Jangan Kayak Dimasak Di atas Api Tapi Caranya Untuk Mencairkan Coklat Itu Adalah Water Bud Jadi Teman-teman Itu Masak Dulu Air Mendidih Tidak Terlalu Banyak Yang Kira-kira Sebisa Apa Namanya Tempat Coklat Wadah Wadah Coklat Kita Tidak Tanggelam Cuman Mengambang Sedikit Seperti Di Tim Nah Kalau Bahasa Indonesianya Di Tim Jadi Biarkan Dulu Airnya Mendidih Matikan Apinya Baru Letakkan Wadah Yang Berisi Coklat Potongan Tadi Di Atasnya Biarkan Mencair Jadi Tidak Perlu Apinya Juga Masih Nyala Jadi Kalau Misalnya Nanti Apinya Masih Nyala Itu Takutnya Coklatnya Burning Hangus Sambil Diaduk Perlahan Nanti Lama-lama Kan Mencair Nah Selesai Itu Diamkan Sebentar Kita Cek Si kulit Painya Sudah Dingin Apa Belum Setelah Dingin Kita Kuaskan Si Coklat Ini Untuk Melapisi Kulit Painya Ya Disini Kan Lihat Ya Sorry Ini Ada Iklan Aku Juga Nggak Ngerti Kenapa Ini Bisa Ada Iklan Gini Ya Jadi Dikuaskan Di Permukaan Kulit Pai Yang Akan Kita Isi Dengan Fla Nah Selesai Baru 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 Isikan Siflanya Nah Seperti Ini Ya Diisikan Niflanya Nah Selesai Baru Ditata Buahnya Itu Finishingnya Udah Nah Ini Seperti Ini Aja Sesimpel Itu Kalau Udah Nyampe Ke Mana Pembuatan Ini Udah Udah Enak Banget Udah Nggak Ada Lagi Yang Harus Di Apapain Lagi Udah Tinggal Didinginkan Di Dalam Kulkas Udah Selesai Jadi Tinggal Mau Segera Dimakan Boleh Didinginkan Boleh Nah Itu Cuman Saya Pesan Tipsnya Kalau Memang Ini Dibuat Untuk Nanti Nanti Misalkan Dimakannya Supaya Buahnya Tetap Segar Itu Tadi Dikuaskan Cairan Jelly Atau Agar-agar Di Atasnya Supaya Buahnya Nggak Gampang Hitam Nggak Gampang Mengkerut Nggak Gampang Kelihatan Sudah Lama Gitu Jadi Selesai Tinggal Teman-teman Konsumsi Atau Sampas Bisa Dikonsumsi Dengan T Bisa Dengan Kopi Ataupun Ya Kalau Udara Lagi Saya Kalau Di Bandung Kemudian Lagi Hujat Terus Jadi Nggak Minum Yang Dingin Dulu Kita Minum Yang Anget Tapi Sesuai Selera Kalau Itu Sih Gitu Mbak Aku Aku Kembalikan Ke Moderator Ya Oke Luar biasa Banget Ini Detail Banget Ya Teman-teman Sahabat Semuanya Detail Sekali Seperti Biasa Ya Luar Biasa Ya Walaupun Dadi Di Videonya Ada Iklannya Sedikit Mohon Maaf Ada Iklan Aduh Aku Nggak Ngerti Kenapa Bisa Ada Iklan Oke Nggak Apa Tadi Penjalanannya Sudah Luar Biasa Ya Kalau Kurang Jelas Tinggal Minta Di Ulang Lagi Gitu Oke Kira-kira Ada Yang Mau Bertanya Teman-teman Oke Kalau Dari Teman-teman Mau Ada Yang Ditanyakan Ada Yang Mungkin Kurang Jelas Tadi Boleh Banget Langsung Ditanyakan Aja Langsung Diketik Aja Di Room Chat Ya Oke Untuk Mengawali Mungkin Akan Selalu Saya Yang Pertama Tanya Oke Neng Dewi Kalau Dari Apa Namanya Pay yang Sudah Matang Itu Bagaimana Cara Mengetahui Kalau Paynya Sudah Matang Dari Warnanya Atau Dari Harumnya Kalau Kulit Pay yang Udah Matang Itu Biasanya Warnanya Sudah Merubah Jadi Kalau Kita Ngomongnya Golden Brown Ataupun Coklat Keemasan Apalagi Kan Tadi Api Atasnya Dipasangkan Ya Jadi Otomatis Warnanya Cantik Walaupun Adonannya Sendiri Sudah Kelihatan Coklat Tapi Pasti Akan Berbeda Pada Selesai Di Baking Jadi Lebih Kelihatan Glowing 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 Selesai Di Baking Itu Kelihatan Kok Dan Bisa Juga Di Tes Agak Dipencet Kulit Paynya Kalau Masih Agak Basah Berarti Belum Tambahkan Sekitar 5 Sampai 10 Menit Baru Setelah Keluarin Keluarkan Dingin Setelah Didinginkan Masih ada Proses Pemasakan Masih ada Proses Pemanasan Di situ Sambil Menunggu Dingin Jadi Biarkan Nanti Lama-lama Kulit Painnya Akan Menjadi Renyah Kok Kalau Misalnya Teman-teman Ini kok Masih Lembek Coba Dinginkan Dulu Memang Kalau Aku Lebih Lebih Enak Bisa Dikeluar Masukin Oven Dibanding Kita Main Kayaknya Setiap oven Orang Berbeda-beda Karakternya Kalau di oven Aku Sekitar 25 Menit Bisa Jadi Di oven Teman-teman Malah Lebih lama Atau Lebih cepat Jadi Sering-sering Ditengok Aja Enggak Harusnya Tiap 5 Menit Juga Ditengok Tapi Kira-kira Sudah Menjelang 10 Menit Terakhir Coba Dicek Ini Sudah Oke Sudah Mulai Kelihatan Browning Atau Belum Kalau Belum Diterusin Proses Baking Jangan Katanya Cuma 25 Menit Karena Oven Beda-beda Karakternya Enggak Bisa Juga Pokoknya 25 Menit Kadang-kadang Bisa Lebih Bisa Kurang Kayak Gitu Nanti Setelah Itu Kalau Merasa Kayaknya Di 25 Menit Masih Basah Masih Lembek Ya mau Di ini Lagi Ditambah 10 Menit 10 Menit Aja Dulu Jangan Kebanyakan Langsung Diulang Lagi 25 Menit Lagi Nanti Yang Ada Gosong Jadi Memang Harus Pelan-pelan Gak Bisa Yang Presisi Kita Ovennya Kan bukan oven Yang Istilahnya Bukan oven Hotel yang Canggih Pasti Oven Rumahan Ya itu Sangat Ada Banyak Miss Turun Naiknya Suhunya Juga Kadang-kadang Ya seperti Gak bisa Diperkirakan Karena Tidak Selalu Stabil Tekanan Listriknya Kan Jadi Maka Keselamatan Mending Agak Sedikit Kayak Kurang Matang Jadi Kita Bisa Matangkan Dibanding Kita Main Pedi Oh Pokoknya Kayaknya Lamain Aja Atau Diulang Lagi Jangan Nanti Takutnya Gosong Selain itu Juga Mulai Tercium Harumnya Harum Kalau Apa Namanya Cake Sudah Matang Itu Kan Menyebar Kemana-mana Bisa Mengisi Seluruh Rumah Harumnya Itu Pertanda Juga Salah Tentu Baking Kita Sudah Selesai Coba Ditengok Tengok Lagi Jangan Sampai Kegosongan Gitu Sibah Oke 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 Kalau dari Waktunya nih Nek Dewi Berapa lama sih Waktu memanggang Pai Itu sendiri Kalau aku Biasanya 25 menit Tapi Makanya Aku bilang Bisa jadi Teman-teman itu Bisa jadi Tepat Bisa jadi Juga Lebih lama Lebih lama dari Aku Tergantung dari Ovennya Gitu loh Kadang-kadang Kan jarak Oven itu Juga mempengaruhi Jarak Antara Panggangan Yang Tempat dia Manggang Sama jarak Apinya Itu juga Pengaruh Gitu loh Jadi Kalau aku Ngomongin Oven Nanti Takutnya Terlalu teknis Ngomongnya Jadi Kurang lebih sih 25 menit Kurang lebih Gitu loh Tergantung juga sih Sebenarnya Yang Nek Dewi Karena Ya tergantung Ovennya Kalau ditempatin Adonannya Misalkan Yang paling bawah Nanti Bisa jadi Lebih cepat Matang Tapi atasnya Masih agak basah Sedikit Yang bagus Kalau misalnya Ovennya Ada Tiga Tingkat Gitu Si Adonannya Ditaruh Di tengah Itu udah Paling aman Jadi Dia Nggak Kecepatan Matang Dari bawahnya Dari api bawahnya Dari api atasnya Juga Nggak terlalu Dekat Gitu loh Nanti Kalau yang Paling atas Pasti Dia cepat Nimbulin Warna Sebenarnya Kan Kalau api atas Itu Lebih Berfungsi Untuk Memberikan Warna Bukan untuk Mematangkan Mematangkan Itu adalah Api yang Bagian bawah Gitu loh Itu teknisnya Tapi Mudah-mudahan Teman-teman Nggak begitu Bingung Tapi memang Belajar oven Itu penting Kalau kita Di baking Karena Kalau enggak Ya repot Juga Gitu loh Oke Kalau Kalau dari Apa namanya Videonya Kayak Saya juga Sering Lihat-lihat Neng Dewi Jadi Kalau dari Pai ini Itu sering Di Ini ya Apa namanya Pake garpu Gitu Yang Neng Dewi Ya Sebelum Masuk ke Ovennya Itu Di Apa ya Bahasa Indonesia Apa sih Ditusuk-tusuk Gitu ya Ditusuk-tusuk Supaya Si adonannya Tuh Nggak Ngembang Setiap Adonan Yang masuk Ke oven Itu kan Pasti Ngembang Nah Supaya Nggak Ngembang Itu Jadinya Udaranya Keluar Yang di Bawah Di bawah Loyangnya Itu Ditusuk Pake garpu Tusuk Pake garpu Pake Tusuk gigi Kalau nggak ada Atau Ya Kayak Di pisau Yang ujungnya Cuma Ditek-tek-tek-tek Gitu doang Supaya Dia Nggak Ngangkat Ke atas Tapi Biasanya Kalau adonan Pai itu Kalau kita Bener Itu ya Masukin Atau Menempatkan Dia Di dalam Ininya Di dalam Apa Di dalam Cetakan Painya Jarang Sekali Yang Ngembang Terus Nggak bisa Turun Biasanya Ngembang Tapi Nanti Turun Mau Lebih Aman Atasnya Ditambahin Biji-bijian Nah Dilapis Dulu Dengan Foil Ataupun Baking Paper Di atas Adonan Di dalamnya Di dalamnya Adonan Painya Itu Tambahin Bisa Kacang-kacangan Misalkan Di rumah Cuma Ada Kacang Ijo Tambahin Kacang Ijo Cuma Ada Beras Tambahin Beras Cuma Sebagai Pemberat Aja Supaya Dia Nggak Ngembang Ke Atas Kayak Gitu Oke 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 Terus Selanjutnya Neng Dewi Kalau Dari Pembahasanya Neng Dewi Pernah menemukan Ini Nggak Misalnya Misalnya Awal-awal Baru Ini Baru Coba-coba Biasanya Itu Ada Kegagalan Kegagalan Apa sih Neng Dewi Oh Iya Biasanya Kalau Awal-awal Bikin Pai Itu Misal Tebelan Kulit Painya Kurang Kurang tipis Giling Kulitnya Tapi Kalau Saya Lebih Lebih Seneng Kulitnya Memang Agak Tebel Sedikit Sedikit Aja Lebih Tebel Supaya Berasa Karena Kalau Nggak Nanti Kita Makan Fla Doang Nanti Kulit Painya Kayak Nggak Ada Kalau Saya Agak Lebih Tebel Sedikit Aja Nggak Terlalu Tebel Nggak Terlalu Tipis Juga Yang Penting Kalau Kulit Pai Aku Lebih Fokus Ke Renyah Karena Kadang-kadang Ada Pai Itu Mungkin Mungkin Si Pembuatnya Terlalu Semangat Menguleni Ini kan Pastry Tidak perlu Terlalu banyak Diulenin Kalau diulenin Dan Kayak Kita bikin Roti Sampai Kalis Itu malah Jadi Nanti Kulit Painya Keras Jadi Kayak Makan Karet Terakhirnya Hasilnya Makanya Tidak Perlu Terlalu Banyak Diuleni Tapi Pas Adonannya Itu Yang Tricky Banget Kalo Kulit Pai Oke Oke Jadi Kalo Dari Kulitnya Mempengaruhi Juga Ya Kalau Pai Itu Malah Kuncinya Adalah Kulitnya Kalo Aku Fokus Banget Di kulit Kulit Painya Karena Sekalinya Dapet Kulit Pai Yang keras Yang liat Walaupun Feelingnya Atau Isiannya Enak Tapi Itu Ngancurin Isilahnya Ngacauin Aduh Sayang Banget Kalo Kan Mungkin Temen Temen Pernah Ngerasain Pai Susu Pai Susu Balikah Atau Mana Kulit Painya Pasti Agak Renyah Gitu Gitu Gak Liat Kalo Liat Pasti Ini Apa Sih Kok Ganggu Yang makannya Gitu Gak Enak Gitu Jadi Musih Kayak Gitu Gitu Kita Dapet Kulit Painya Yang Gak Terlalu Tebel Gak Gak Terlalu Tipis Juga Gak Gitu Oke Terus Kalo Dari Adonannya Apakah Adonan Itu Untuk Sekali Buat Atau Kalo Mau Disimpan Itu Juga Boleh Ini Kebetulan Tadi Resep Yang Tadi Dengan Kulit Pai Diameter 8 Sampai 10 Senti Itu Aku Dapet Kira Kira 5 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 Kalo Misalkan Kata Temen Aku Cuman Pengen Dua Ari Ini Sisanya Dibekuin Sisanya Dimasukin Kulkas Kulitnya Boleh Loh Bisa Oke Bisa Banget Jadi Bisa Dibekukan Bisa Dimasukin Kulkas Dulu Besok Kalo Mau Ringkas Bikin Dulu Aja Kulit Pahnya Semua Abisin Adonannya Tapi Setelah Matang Si Apa Kulitnya Itu Ditaruh Di Kontainer Jadi Dialasin Pake Baking Paper Ditumpuk Gitu Kan Karena Kalo Misalnya Gak Punya Kontain Yang Besar Otomatis Harus Ditumpuk Gitu Kan Dialasi Dulu Sebelum Sebelum Lapisan Berikutnya Pake Baking Paper Ditaruh Di Kontainer Ditutup Rapet Masukin Aja Kulkas Kalo Aku Lebih Seneng Masukin Kulkas Dibanding Ditaruh Di Tempat Udara Terbuka Menjaga Supaya Kulit Pahnya Tetap Renyah Nanti Tinggal Gampang Kalo Mau Makan Kalo Misalkan Emang Bener Mau Langsung Dimakan Bukan Untuk Nanti Skip Aja Si Coklat Cairan Itu Yang Buat Ngelapisin Kulit Pahinya Langsung Dimasukin Aja Flanya Terus Tata Buahnya Udah Selesai Langsung Bisa Dimakan Gitu Itu Lebih Praktis Dibandingkan Kita Bolak Balik Giling Dulu Aduh Baru Nanti Panggang Lagi Kalau Kalau Temen Temen Yang Pake Oven Listrik Emang Listrik Lumayan Iya Betul Terus Selanjutnya Bagaimana Neng Dewi Cara Mengatasi Adonan Supaya Tidak Terlalu Lembek Dan juga Tidak Terlalu Keras Nah Kalau Kayak Gitu Sebenernya Nah Ini Memang Kalau Di Gluten Free Itu Trikinya Adalah Masing Tepung Itu Kan Punya Tingkat Serap Airnya Itu Beda Beda Ya Enaknya Kalau Tadi Misalkan Di resepku Sekarang 150 Gram Tepung Terbaguna Tepung Gluten Fresur Baguna Terus Si Vegan Butter Itu Kan 75 Gram Masukinnya Jangan Sekaligus Tapi Pelan-pelan Setahap Demi Setahap Kalau Bikin Kulit Pai Itu Kan Sebenarnya Nunggu Kalau Dia Sampai Berbutir Butir Gitu Ya Berbutir Butir Tapi Tidak Kering Ya Bisa Di Bisa Di Apa Istilahnya Kalau Kue Kering Mungkin Istilahnya Dipulung Jadi Bisa Dibuat Di Ini Di Apa Di Dibentuk Ya Dibentuk Tapi Sisa Vegan Butter Masih Banyak Berhentiin Jangan Sampai Ditambah Lagi Berarti Itu Udah Cukup Tepungnya Gitu Loh Karena Kalau Itu Ya Kalau Kita Yang Udah Biasa Baking Udah Biasa Setiap Hari Dengan Adonan Itu Pasti Udah Langsung Ngerti Ini Kalau Ditambah Pasti Akan Kelembekan Oke Bisa Ditambah Dengan Tepungnya Kalau Masih Ada Ya Kalau Masih Ada Kalau Enggak Enggak Bisa Dibentuk Nanti Malah Di Cetakan Pai Jadi Malah Melendek Malah Jatuh Tidak Ada Tidak Ada Bentuknya Karena Terlalu Lembek Percuma Jadi Memang Seperti Itu Pelan Pelan Untuk Masukkan Bahan Bahan Si Vegan Butter Ini Rata Rata Kalau Bluten Free Begitu Kalau Di Resep Takaran Cair Berapa Jangan Dimasukkan Semua Jangan Pokoknya Pede Ini Kering Sudah Tinggal Masukkan Yang Cair Gabru Saja Jangan Kadang Kadang Apalagi Kalau Itu Teman Teman Dapat Resepnya Resep Luar Tingkat Kita Punya Tingkat Absorb Air Tepung Kita Dengan Tepung Yang Di Luar Itu Berbeda Jadi Hati-hati Gitu Ya Mungkin Sama Aja Makan Aku juga Pakai Tepung Beras Mbak Iya Tapi Tepung Beras Kita Berbeda Dengan Tepung Beras Mereka Sana Gitu Jadi Kalau Misalkan Browsing Sekarang Resep Bisa Dari Mana Aja Kan Dapatnya Browsing Resep Ada Resep Bluten Free Gini Pokoknya Gampang Pokoknya Tinggal Adonan Cair Adonan Basah Adonan Kering Untuk Adonan Cairnya Pelan-pelan Jangan Dimasukin Semuanya Karena Ya itu Kadang-kadang Karena Tingkat Absorb Air Kita Jadinya Kayak Gitu Mbak Kalaupun Misalkan Kelembekannya Karena Vegan Butter Mencair Nah ini Vegan Butter Itu Tidak Disimpan Di Ruangan Terbuka Atau Suhu Ruang Ya Teman-teman Tapi Harus Dingin Di Dalam Kulkas Jadi Memang Ini Pastry Ini Emang Keluar Masuk Kulkas Bentar Bentar Masuk Kulkas Kalau Kelembekan Langsung Masuk Kulkas Kelembekan Masuk Kulkas Itu Salah Satu Tips Untuk Bisa Dibentuk Karena Kalau Kelembekan Banget Kita Ngeyel Gitu Ya Pokoknya Aku Pengen Cepet Selesai Soalnya Mbak Terusin Bisa Tapi Tidak Maksimal Atau Akhir-akhirannya Malah Jadi Lihat Ataupun Tidak Renyah Kulit Pah Karena Kita Ngemaksa Untuk Ngerjain Emang Kalau Udah Masalah Bergaul Dengan pastry Itu Mesti Kudu Sabar Bolak-balik Masuk Kulkas Adonannya Kayak gitu Oke Tapi penting Banget Peran dari Kulkas Juga Penting Banget Neng Dewi Kan Kita Berbeda Suhunya Kita kan Disini Tropis Dimana Ini kan Asalnya Kue Luar Kue Orang Kata Orang dulu Orang Londo Gitu Tanya Ini Udara Di kita Panas Walaupun Aku disini Di Bandung Masih keluar Masuk Kulkas Gitu Gak Bisa Yang langsung Dikerjain Gitu Gak Sama Mereka Kalau lagi Summer Pasti Pas Anget Kayak Gitu Juga Balik Kulkasan Juga Adonannya Oke Terus Kalau dari Ketahanannya Berapa Lama Tahannya Dari Kue Pahinya Kalau Sudah Diisi Sudah Ditata Dengan Buahnya Aku Cuman Bisa Menyalahkan Sebaiknya Segera Dikonsumsi Karena Ini Buah Gitu Ya Kalaupun Aduh Aku Kan Buat Besok Atau Buat Lusa Mbak Mentok Lusa Dih Dua Hari Itu Udah Maksimal Ya Itu Udah Dengan Dilapis Gel Di Atasnya Dikuas Gel Di Atasnya Dikuas Agar Agar Kalau Yang Buahnya Dibiarkan Terbuka Tidak Ada Lapisannya Lebih Baik Cepat Dikonsumsi Tapi Kalau Kulit Pahinya Yang Sudah Matang Itu Bisa Bertahan Kurang Lebih Satu Minggu Di Dalam Kontainer Yang Sudah Tertutup Rapat Oke Oke Ada Lagi Mbak Oke Berarti Kalau Dari Yang Kayak Pai Yang Kemasan Kayak Gitu Yang Buat Oleh Oleh Kayak Gitu Itu Juga Untuk Tahan Ketahanannya Juga Sama Neng Dewi Kalau Pai Buah Yang Lain Aku Tidak Paham Tapi Setau Aku Kalau Pai Buah Itu Pastinya Harus Cepat Dikonsumsi Apalagi Itu Ada Strawberry Strawberry Itu kan Gampang Rusak Buah Yang Gampang Rusak Dan Akhirannya Nanti Dia Mempengaruhi Rasa Siflanya Jadi Asam Gitu Itu Kalau Memang Buahnya Buah Segar Harus Cepat Dikonsumsi Walaupun Itu Istilahnya Produk Oleh Oleh Atau Apa Tapi Kalau Misalkan Ya Saya Gak Tahu Ya Kalau Ada Yang Beli Produk Oleh Oleh Buahnya Buah Segar Terus Bisa Tahan 3-4 Hari Ajaib Itu Gimana Caranya Saya Juga Gak Paham Ya Pinter Pinter Aja Apakah Ada Bahan Pengawet Atau Enggak Disitu Aja Oke Tidak Terasa Sudah Satu Jam Ya Yang Dewi Alhamdulillah Semoga Bermanfaat Ya Kalau Ada Yang Kurang Jelas Silahkan Tanya Jabri Ke Aku Lewat Whatsapp Cake Studio Ataupun Lewat Instagram DM Juga Boleh Silahkan Oke Sebelum Ditutup Ada yang Mau disampaikan Yang Dewi Kepada Sobat Subi Semuanya Besok Masih ada Telegram Ya Kalau Enggak Salah Iya Betul Kalau Yang Kira-kira Aduh Mbak Aku Tadi Malas Nulis Nih Resepnya Yaudah Nunggu besok Ya Ikutan Telegram Lagi Untuk Bisa Tahu Resep Detailnya Karena Mau Nggak Mau Kalau Di Telegram Aku Harus Nulisin Resepnya Apa Aja Ingredients Bahan Bahannya Berapa Berapanya Mau Nggak Mau Harus Aku Tulis Gitu Kan Aku Ketik Di Telegram Terus Ya Aku Cuman Pesen Sama Teman Teman Be Smart Customer Jangan Takut Untuk Nanya Kalau Aku Lebih Seneng Ya Customernya Banyak Nanya Supaya Puas Dan Kita Juga Tahu Bahan Bahan Apa Yang Ada Di Dalam Produk Yang Lagi Kita Mau Beli Gitu Jadi Nggak Nggak Salah Beli Kita Pengen Sehat Ya Jadi Tetap Sehat Bukan Jadi Tambah Sakit Itu Aja Oke Luar Biasa Banget Ini Kalau Sobat Supi Mau Tahu Resepnya Besok Bisa Join Besok Jangan Lupa Join Soalnya Bakal Dishare Kalau Sekarang Tadi Didikte Acara Mendikte Kalau Tadi Jadi Kalau Besok Saya Harus Menulis Telegram Jadi Teman-teman Jangan Ini Jangan Dilewatkan Ini Besok Kita Masih Ada Satu Sesi Lagi Di Telegram Jum 10 Sampai Dengan Jum 11 Mungkin Kalau Dari Teman-teman Ini Ada Yang Ketinggalan Atau Mungkin Ada Yang Mau Ditanyakan Seputar Materi Malam Hari Ini Boleh Ditanyakan Besok Ketika Di Telegram Dan Bapak Sobat Sobat Jangan Lupa Untuk Kepo DM Jangan Lupa Juga Buat Order Juga Karena Untuk Produk Produk Juga Bisa Direquest Teman-teman Sesuai Dengan Keinginan Teman-teman Terima kasih Banyak Neng Dewi Malam Hari Ini Seperti Biasa Semoga Bermanfaat Kurang Lebihnya Mohon Maaf Pamit Sampai Akhir Pekan Dan Buat Sobat Subi Semuanya Di Jangan Lupa Juga Untuk Kunjungi Market Lest Kami Kalau Barang Pecah Belah Yang Terpercaya Yang Berkualitas Jangan Lupa Kunjungi Market Lest Kami Ada Shopee Tokopedia Lazada Bli Bukalapak JDID Karyasol Dan Shopee Fai Tinggal Pilih Saja Market Lest Mana Yang Teman-teman Gunakan Untuk Shopping Dan Teman-teman Yang Mau Mengunjungi Website Kami Juga Boleh Banget Tinggal Ketik Saja www.soybiantik Shop Oke Teman-teman Terima Kasih Banyak Malam Hari Ini Partisipasinya Luar Biasa Neng Dewi Terima Kasih Banyak Masih Menyempatkan Untuk Sharing Sama Kita Semuanya Oke Terima Kasih Neng Dewi Kita Sampai Ketemu Besok Oke Sampai 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 Sampai